Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Batangnya berwarna kuning coklatan Sebesar jadi orang dewasa Dan banyak mengandung air Serta mudah dipatahkan Selaras dengan batang Daunnya berwarna hijau Tunggal Tangkainya pendek dan berhelai memanjang Sampai bentuk lenset Di negara Dominika Tanaman pacing atau pentul Atau costus pisatus Biasa digunakan untuk membuat resep teh herbal Untuk mengobati diabetes Atau hyperglycemia Inilah beberapa manfaat Atau khasiat Costus pisatus Atau pacing pentul Dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama Melawan penyakit diabetes Salah satu kandungan Pacing pentul yang sangat bermanfaat Untuk melawan penyakit diabetes Yaitu arematin Molekul arematin Molekul arematin ini dapat menjadi alternatif Anti diabetes Karena memiliki efek aktivitas hipoglikemik Dan hipolipidemik yang potensial Selain itu Ekstrak akuas maupun metanol Dari pacing pentul Juga memiliki aktivitas Yang sangat tinggi Dalam menurunkan tingkat glukosedara Manfaat yang kedua Anti-inflamasi dan anti-piratik Efek anti-inflamasi yang signifikan Terhadap karagenan Pembentukan edema dan glanuloma Ditujukan oleh ekstrak etanol Rizoma pacing pentul Selain itu Ekstrak pacing pentul Pada dosis 800 mg per kilogram Memberikan efek anti-piratik Atau obat penurun panas Manfaat yang ketiga Pelindungan organ hati Atau hepatoprotektif Ekstrak etanol Dari rizoma pacing pentul Diketahui Memberikan efek pelindungan organ hati Yang signifikan Sebagai berikut Menurunkan tingkat serum glutamil Transaminase Oksaloa setat asam Menurunkan serum glutamil Pirufat transaminase Menurunkan basa pospatise Menurunkan serum libirubin Mengurangi peradangan hati Selain itu Ekstrak etanol Rizoma pacing pentul Juga mampu melindungi organ hati Dari efek negatif Karbon Tretaklorida Manfaat yang keempat Anti-stress Ekstrak alkohol Dari rizoma pacing pentul Telah terbukti Mampu menormalisasi Stres Akibat perubahan Imobilisasi dingin Hal ini membuktikan Bahwa ekstrak alkohol Dari rizoma pacing pentul Dapat menjadi alternatif Anti-stress Yang potensial Manfaat yang kelima Mengobati kanker hati Atau hepatoselular karsinoma Faktor etiologi Kanker hati Dapat disebabkan oleh banyak hal Termasuk infeksi kronis Dengan virus hepatitis B HBV Atau virus hepatitis C HCV Paparan aflatoksin B1 Yang berkepanjangan Ataupun cirrhosis hati Karena penyalahgunaan alkohol Hingga kini Kanker hati Atau biasa disebut juga Dengan hepatoselular karsinoma ini Merupakan penyakit kanker kelima Yang paling sering diderita Oleh sebagian besar negara Di dunia Di sisi lain Pengobatan kanker Kemoterapi Masih belum efektif Mengingat Hepatotoksisitas Yang tinggi Untuk itu Ekstrak metanol Dari pacing pentul Dapat dijadikan alternatif Anti-kanker hati Karena Menunjukkan aktivitas Penghambatan Pertumbuhan sel kanker hati Hal ini juga Tidak terlepas Dari kandungan senyawa Diosgenin Dalam pacing pentul Yang juga memberikan Efek Anti-proliferatif Atau penyegah Pertumbuhan sel kanker Meskipun demikian Masih perlu penyelidikan Lebih lanjut Terkait Sinergi ekstrak metanol Dan diosgenin Tersebut Manfaat yang ke-6 Anti-kanker payudara Pacing pentul Diketahui Mengandung salah satu Senyawa sesquiterpen Berupa senyawa Kostunolit 8 Senyawa Kostunolit ini Menunjukkan penghambatan Proliferasi Atau pertumbuhan sel kanker payudara Melalui induksi Apoptosis Hasil ini menunjukkan Bahwa Kostunolit potensial Jadikan sebagai obat Alteratif kanker payudara IR negatif Atau kanker payudara Yang tidak memiliki reseptor Progesteron Maupun estrogen Manfaat yang ke-7 Anti-kanker prostat Kandungan dalam pacing pentul Berupa senyawa Kostunolit Menunjukkan Aktivitas anti-proliferatif Terhadap hormon dependen Dan independen Sel kanker prostat Secara efektif Selain itu Pacing pentul Juga mengandung Senyawa Triterpen Berupa senyawa Lupeol Yang bermanfaat Untuk menghambat Tumorigenisiti Kanker prostat Manfaat yang ke-8 Anti-kanker pankreas Pacing pentul Diketahui Mengandung senyawa Lupeol Yang merupakan Bagian dari senyawa Triterpenoid Dengan aktivitas Anti-kanker Yang potensial Senyawa Lupeol ini Telah terbukti Mampu menghambat Dan bahkan Menurunkan pertumbuhan Sel kanker pankreas Oleh karena itu Lupeol dapat memberikan manfaat Untuk kemoprevensi kanker pankreas manusia Atau kemoterapi Manfaat yang ke-9 Anti-kanker lambung Kandungan senyawa Kandungan senyawa Lupeol Dalam paceng pentul Bersama dengan 5 Fluorouracil Diketahui menunjukkan Penghamatan Proliferatif kanker lambung Efek sinergi Antara Lupeol Dan 5 Fluorouracil Dinilai mampu Menjadi alternatif Pengobatan kanker lambung Yang menjanjikan Manfaat yang ke-10 Anti-jamur Senyawa Seskuiterpen Yang terkandung dalam paceng pentul Baik berupa Lactones Kostunalit Maupun Aremantin Menunjukkan aktivitas Anti-jamur Yang signifikan Kedua senyawa Hasil ekstrak Heksana paceng pentul Tersebut Sangat efektif Melawan beberapa Jenis fungi Atau jamur Berikut ini Cara penyimpanan Dan cara Mengonsumsi Paceng pentul Yang benar Cara penyimpanan Berikut ini Berupakan langkah-langkah Yang dapat dilakukan Untuk menyimpan herbal Seperti bagian akar Batang Daun Dan bunga paceng pentul Cuci bagian akar Dan daun paceng pentul Hingga bersih Lalu letakkan Dan tata potongan akar Daun Dan bunga Di atas tempat pengering Tanpa adanya Yang bertumpuk Biarkan terkena Sinar matahari Langsung hingga kering Bagian daun Akar Dan batang Dapat dibalik Agar kering merata Sedangkan bunga Tidak perlu dibalik Karena rapuh Masukkan daun Akar dan batang Yang telah kering Dalam tempat penyimpanan Yang bersih Kering Gelap Dan dingin Seperti kaca botol Cara mengkonsumsi Berikut ini merupakan Beberapa alternatif Mengkonsumsi Atau menggunakan Paceng pentul Berdasarkan Resep pengobatan Ayurveda Yaitu pengobatan Tradisional India Yang sudah Dilaksanakan Selama berabad-abad yang lalu Yang pertama Paceng pentul Untuk meningkatkan Produksi urin Caranya Siapkan Empat lembar daun Paceng pentul Yang telah dibersihkan Siapkan Satu potong Akar Paceng pentul Dengan panjang Sekitar 10 cm Yang telah dibersihkan Masukkan Daun dan akar Tersebut Dalam wadah Yang telah berisi air Sebanyak Kurang lebih Satu liter Kemudian rebus Hingga Dapat digunakan Untuk kasus-kasus Nefritis Batu kemih Dan ranang Kandung kemih Atau Sistitis Yang kedua Paceng pentul Untuk meningkatkan Dan melancarkan Menstruasi Paceng pentul Untuk mengurangi Nyiri haid Atau Dismenor haid Begini langkahnya Mula-mula Siapkan Empat buah Daun Dan sepotong akar Sepanjang 10 cm Paceng pentul Yang telah dibersihkan Siapkan juga Empat kuntum Bunga popi Rebus Bersamaan Dalam Satu liter air Konsumsi air Hasil rebusan Selama masa Menstruasi Untuk menghilangkan Nyeri Yang ketiga Paceng pentul Untuk Inkontinensia Urin Caranya Siapkan Enam daun Dan dua buah Batang paceng pentul Dengan panjang Sekitar 10 cm Yang telah dibersihkan Rebus Dalam air Sebanyak Satu liter Air mendidih Konsumsi Air hasil Rebusan Setiap Satu kali Sehari Selama Satu minggu Untuk Anak-anak Berlaku Setengah dosis tersebut Yang keempat Paceng pentul Untuk menyembuhkan Infeksi saluran Kencing Caranya Siapkan Satu batang Paceng pentul Sepanjang Kurang lebih Satu meter Cuci Batang tersebut Hingga bersih Hancurkan Hancurkan Batang tersebut Tambahkan Satu liter Air mendidih Diamkan Dan minum Setiap hari Selama satu minggu Itulah Beberapa Kasiat Atau Memanfaat Tanaman Paceng pentul Bagi Kesehatan Yang mungkin Belum anda ketahui Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Buat anda Terima kasih Salam sehat Salam Top Herba Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh